Selamat datang di channel Yayasan Kebun Anggur Beberapa tahun terakhir ini, setiap bulan September di kota Soe, gereja-gereja bersatu untuk mengadakan kebangkian kebangunan rohani sebagai peringatan lawatan Tuhan dan tanda-tanda ajaib yang pernah terjadi pada tahun 1945. Di mana waktu itu, banyak orang mengalami lawatan Tuhan. Dan bukan itu saja, tercatat ada banyak musisat yang pernah terjadi di Alkitab, terjadi pula di kota ini. Air berubah menjadi anggur, orang mati dibangkitkan, dan orang berjalan di atas air. Di edisi Special Mission Trip ke Soe kali ini, Yayasan Kebun Anggur bekerjasama dengan gereja tanpa nama menjelenggarakan KKR di 5 desa di Kabupaten Timur Tengah Selatan di pusat negara timur. 5 titik desa tersebut adalah Desa Basmuti, Desa Oileu, Desa Fatukopal, Desa Olais, dan Desa Oe Ekap. KKR ini kami selenggarakan untuk menjawab kerinduan jemaat akan adanya ibadah kebangunan rohani yang bisa diselenggarakan di desa-desa. Meskipun, untuk mencapai desa-desa tersebut, kami juga mengalami kesulitan karena lokasi mereka yang jauh dipelosok dan medan perjalanan yang ekstrim. Di edisi video kali ini, yaitu pada tanggal 26 Agustus 2024, tim tiga dari Adulam Gaming Camp atau AHC tiba dan bergabung bersama pelayanan kami. Tujuan pertama, kami mengunjungi paut Bunga Punga Punga Santara Naimanu Oehan. Tempat kegiatan belajar mengajarnya masih sangat sederhana. Di sini kami berdoa dan berkurat ke anak-anak. Dan setelah itu, kami melanjutkan perjalanan untuk mengunjungi paut Bunga Punga Punga Santara Lasi. Tiba di Lasi, kami disambut dengan hangat. Selain mendoakan guru dan anak-anak, kami juga mendoakan beberapa warga dan orang tua murid yang sedang sakit. Kami melanjutkan perjalanan ke desa Olais untuk bergabung bersama tim dari gereja Tanpanama yang dipimpin oleh Teta Johannes Nidik Susanto. KKR hari keempat ini diadakan di GSCA Makota Penhiburan di Lusin Pautau Desa Olais. Sambil menunggu acara dimulai, kami menikmati sajian kelapa muda yang nikmat dan menyegarkan. Kami juga menikmati pemandangan di bukit dekat lokasi KKR. Pemandangan sunset yang sungguh sangat cantik. Di GSC A Mahkota Penghiburan, tim YKA bersama tim dari AHC dan tim gereja tanpa nama disambut hangat dengan sambutan khas adat timur. Dan inilah setilas ikutan KKR di desa Olais. Pada ibadah KKR ini banyak musisat kesembuhan terjadi. Berbagai macam sakit penyakit sudah disembuhkan. Mata sudah agak, sudah bisa melihat, sudah bisa melihat matanya, tadinya buta. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus, hallelujah. Tuhan Yesus, hallelujah. Perjalanan pulangnya cukup mendebarkan. Kami harus melalui jalanan berpatu-patu besar dengan tanjakan dan turunan yang cukup curam. Dan kami juga sempat salah arah menyeberangi sungai. Jangan lupa, lihat dulu, Pak. Lumayan, Pak. Badi mereka lewat sana makanya rusak kejalanan. Terima kasih telah menonton! Nantikan perjalanan kami besokan hari yang tidak kalah seru. Meskipun mendebarkan, tentu kami diperlukan dengan spek kita. Jangan lupa, putus subscribe channel Yasan Kebun Anggur. Nanti video-video kami mendatang. Sampai jumpa! God bless you! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!